Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quata illa billah Peminsa dan berdengar Raja TV dan Radio Raja memuliakan Allah SWT, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kembali di pagi Jum'at ini di hari yang penuh berkah ini kita dimudahkan Allah SWT, melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam yang dimana kita masih membahas tentang berbagai tuduhan-tuduhan apa namanya lustah terhadap syairah Islam rahimahullah ta'ala Peminsa, tak lepap pula kita memperbanyak ungkapan salat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah SWT untuk istiqamah di atas sunnahnya dan bersahabat dalam mempelajari dan mengamalkannya, serta menda'ahkannya Peminsa dan pendengar amati Allah SWT Cuma yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang berlalu bahwa menjaga kehormatan seorang Muslim itu adalah kewajiban sesama Muslim untuk menjaga kehormatan saudaranya apalagi dia adalah seorang ulama yang telah mewariskan ilmu kepada umat ini tentu lebih wajib untuk dijaga kehormatan beliau dan tujuan orang-orang yang merendahkan, menghinakan, atau melecehkan kehormatan para ulama adalah yaitu untuk demi agar orang jauh daripada nasihat jauh daripada apa namanya ilmu-ilmu yang telah mewariskan yang kedua tujuannya adalah agar orang-orang yang mengambil ilmu dari ulama-ulama tersebut dan juga ilmu kristologi dan beberapa lagi ilmu-ilmu lainnya telah mewariskan yang beliau bahas dengan penuh apa namanya argumentasi yang kuat penjelasan-penjelasan yang detail rincian-rincian sehingga kadang-kadang ada orang-orang yang fanatik dengan suatu pendapat dengan sebuah pemahaman mereka antipati atau membuat orang bagaimana supaya lari dari penjelasan-penjelasan ilmiah yang telah beliau kupas dalam kitab beliau maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan berbagai tuduhan-tuduhan bohong atau dusta fitnah terhadap syaitan-syaitan teminya ini adalah al-firya tussah di saat terashar itu penjelasan akan kita bahas sekarang adalah yaitu yang tuduhan yang ke-16 yaitu membahas tentang bahwa syaitan teminya dan ini juga sering kita dengar di sebagian kelompok yang ada di Nusantara ini di dalam ceramah-ceramanya yang provokasi umat untuk membenci syaitan teminya atau orang-orang yang berupaya mengambil faidah ilmu dari beliau yaitu mereka menuduh syaitan teminya ini ada tulisan ini disebarkan oleh sebagian orang-orang yang rusak di dalam iman dan hatinya mengatakan bahwa menuduh syaitan teminya itu mengkafirkan bin Abbas dan imam-imam empat mazhab dalam kitabnya ini disebukan oleh penulis yaitu yaitu kitab Dabfu'asyubah Mansyabaha ya kitab ini adalah penuh dengan kebohongan-kebohongan ya dan serta penyesatan-penyesatan informasi ya serta kedustaan-kedustaan yang dia buat terhadap syaitan teminya dan kitab ini juga menjadi rujukan-rujukan oleh sebagian kelompok yang selama ini menyebarkan fitnah-fitnah tuduhan-tuduhan bohong terhadap syaitan teminya maka dalam kesempatan ini kita akan buktikan melalui ungkapan syaitan teminya dalam berbagai kitab beliau seperti tuduhan ini adalah sebuah jelas sebuah tuduhan yang sangat ya keji suatu dan yang sangat apa nah hina sekali terhadap syaitan teminya mengatakan bahwa syaitan teminya itu mengkafirkan bin Abbas ya kemudian juga empat imam mazhab empat mazhab yang masyur katanya disebutkan dalam kitab beliau syaitan teminya ini adalah kitabnya tidak syaitan mustaqib bagi orang yang membaca ya sekecil kitab yang tulis atau satu lembaran saja dari buku-buku yang beliau tulis akan diketemukan bagaimana beliau menghormati para ulama para sahabat nabi yang nanti akan kita ungkapkan apa namanya kutipan dari perkataan-perkataan beliau dan tidak ada orang yang sangat betul-betul menghargai para sahabat para ulama seperti beliau ini di dalam kitab-kitab beliau Bahkan beliau menulis sebuah kitab Menangkat celahan terhadap para ulama-ulama Beliau membela para ulama-ulama Jika terdapat keliruan-keliruan pendapat istiahat-siahat yang keliru Dari para ulama tersebut Beliau menjelaskan alasan-alasan para ulama itu Kenapa mereka bisa berpendapat dengan sesuatu yang Kadang-kadang menyelisihi dalil-dalil Maka beliau menjelaskan Dalam kitab beliau Nah, disini penulis ini Kitab, ya, Dhafud Shubha ini Mengatakan, selesai itu mengkafirkan Menuh Abbas katanya Dan juga para ulama empat mazhab Itu ulama imam Imam maksudnya Abu Hanifa Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Penulis mengatakan Sungguh rasa kedingkian, kebencian, hasad yang ada dalam diri Seorang yang menuduh Syafi'i dan Imam ini Sudah melampaui batasnya Ya Bahkan, penulis menyebutkan bahawa Aku tidak tahu Ada seorang ulama Yang dituduh Dengan berbacai tuduhan Seperti yang dilakukan Yang dialami oleh Syafi'i Islam Apa namanya Muliaan beliau Dan keagungan Apa namanya Keutamaan beliau Dan juga Kebesaran beliau Dan begitu Komitmennya beliau Di dalam Setiap Penjelasan-penjelasan ilmu yang beliau Paparkan dengan memakai dalil-dalil Al-Mankul Yang dinukilkan dari para sahabat Ya Baik Al-Quran Karim Hadis-hadis Dan juga pendapat-pendapat para ulama Maka Kalau kita mencermati Ya Selembaran-lembaran Satu lembar-dua lembar Dari kitab-selam Akan terlihat Bagaimana beliau Ketika mengupas sebuah pembahasan Pasti dengan mengukakan dalil Dalil Al-Quran Sunnah Kemudian Lanjut dengan penjelasan sahabat Tetap ayat dan hadis Yang beliau jelaskan tersebut Kemudian mengupas pendapat-pendapat Para imam-imam mazhab Ya Jadi Ini suatu Kedustaan yang begitu Sangat sadis sekali sebenarnya ya Begitu berlebihan Dan Melampaui batas Wallahu yahkum bayinahum Yuma qiyamati Wa wakharul hakimi Allah lah yang akan memberi keputusan Antara mereka pada hari kiamat Dan Allah sebab baik yang memberikan Keputusan Lalu mengatakan penulis ini Wallahu la'anni Aratu abayanah Sakhafati Maslihadir iftirak Lama' ta'aratul lidhikirah Ya Kalau bukan karena ingin menjelaskan Ya Sakhafah Sakhafah ini ada kebodohan Ya Tuduhan-tuduhan seperti ini Atau Kehinaan tuduhan-tuduhan seperti ini Sungguh kata penulis Saya tidak akan menyebutkan hal ini Fahal yasduku aqilun Ittala ala fiqh ibn utamiyah Apakah Ya Orang yang memiliki akal Percaya Tentang tuduhan ini Apabila dia telah membaca Memahami Atau melihat Salah satu Karya ibn utamiyah Rahimahullah wa ta'ala Dimana Aka percaya Seseorang Apakah seseorang bisa percaya Ibn utamiyah itu Mengkafir ibn abbas Dan Ulama Tokoh Atau Apa namanya Ulama madhab Ya Pimpin apa namanya Imam madhab yang empat Yaitu Abu Hanifa Malik Syafi'i dan Ahmad Dan bahkan Dalam kitab-kitab dulu Ya bisa dikatakan Ribuan nukulan mungkin ya Dan diulang-ulang Tanda nama ibn abbas Kemudian juga bisa disibukkan Ratusan nukulan beliau Daripada ulama-ulama Madhab Terutama dari Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Tetapi Kenapa kok bisa Ada orang yang menyampaikan Hal seperti ini Dalam tulisannya Wakam maratan Ya Ya Betapa seringnya Ibn Uti Ami yang menyebutkan Ibn Abbas Dan Mengucapkan Radiyal Anhu Mendoakan Dan keredoan Tadap sahabat Nabi Kalau seandai Ibn Uti Ami itu Menganggap Ibn Abbas Kafir Tentu tidak akan boleh Tidak akan mungkin Dia mengucapkan Radiyal Anhu Tadap Ibn Abbas Radiyal Anhu Dan sebelum ini Sudah kita anukil ya Tentang keyakinan Atau pandangan Shalus Namitami Tadap para sahabat Nabi Radiyal Anhu Ya Setelah kita bahas Pada Pertemuan yang lalu Oleh sebab itu Di sini Untuk Di sini Akan lebih baik Kita ulangi lagi Pembahasan Nukilan itu Ya Faqala Nah ini dia antaranya Beliau menukil Yang kita beliau Seperti Dalam Majumuk Petawa Jilid 3 Halaman 152 Dan juga Majumuk Petawa Jilid yang 3 juga Halaman 156 Dan Kecil kitab-kitab Yang sederhana saja Lihat Akidah Akidah Al-Wasitiyah Matan Akidah Al-Wasitiyah Di situ Beliau menyebutkan Bagaimana Seharusnya Seseorang itu Harus menjaga Lisannya Menghormati Para sahabat Menjaga lisan Tadap para sahabat Dan seterusnya Dan bagaulah disilu Mengkantar pandangan Orang-orang Syiar Fidah Yang menggapirkan Para sahabat Nabi Radiyal Anhum Maka di sini Beliau berkata Dalam Kitab Beliau Majumuk Petawa Jilid 3 Halaman 152 Tadi Beliau berkata Min'usuli Ahli Sunnah Wal-Jama'ah Salamatu Kulubihim Di antara Pokok Pokok Akidah Ahli Sunnah Wal-Jama'ah adalah Salamatu Kulubihim Wa'alsinatim Li'ashabi Rasulillahi Selamatnya Selamatnya Lisan mereka Selamatnya hati Dan lisan mereka Terhadap Sahabat Sahabat Nabi Terhadap Sahabat Sahabat Rasulullah Maksudnya Selamat Lisannya apa Selamat Hati mereka Selamat Hati mereka Dari Kebencian Tadap para sahabat Selamat Lisan mereka Daripada Mencaci Maki Para sahabat Dan ini Banyak sekali Yang melihat Kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah Di sana Mengkantar Bagi Orang Syia Rafidah Yang mengkafirkan Para sahabat Nabi Maka Bila mengatakan Di antara Pokok-pokok Dasar Keyakinan Al-Sulnah Itu adalah Orang-orang Al-Sulnah Itu adalah Hatinya Bersih Terhadap Sahabat Nabi Di sana Mereka Sopan Dan terjaga Terhadap Kehormatan Sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah ini perkataan Belum Ya Fahal Tastaqim Salmat Al-Qalbu Lisan Ma'at Takfir Apakah Bisa Dikatakan Seseorang Itu Lurs Pandangannya Bagaimana Pula Dikatakan Hati Selamat Dan Lisannya Juga Selamat Dari Mencarakan Keburukan Sahabat Apabila Dia Mengkafirkan Tentu Tidak Mungkin Ya Dan juga Mengatakan Ketika Berbicara Tentu Sahabat Nabi Radiyal Anhum Wassallah Ala Nabi Muhammad S.A.W Barang Siapa Yang Melihat Perjuangan Mereka Itu Para Sahabat Nabi Dengan Ilmu Dan Pandangan Yang Sehat Yang Yang Dalam Dan Apa Yang Allah Berikan Kepada Mereka Dari Keutamaan Kutamaan Alima Yaqinan Ia Akan Tahu Dengan Penuh Keyakinan Annahum Khairu Khalki Ba'ad Anbiya Bahwa Para Sahabat Nabi Itu Makhluk Terbaik Serta Para Nabi Bahkan Beliau Sering Menukil Bahkan Beliau Memotivasi Semua Kemusulimin Agar Dalam Beragama Itu Berpanutan Kepada Pemahaman Pengamalan Para Sahabat Nabi Dan Sering Beliau Menukil Hadis Rasulullah Sallam Khairu Nasi Qarni Semal Lathina Lau Beliau Juga Menukilkan Hadis Tentang Ikhtara Kul Ummah Yaitu Ketika Rasulullah Ditanya Tentang Firkatul Najia Ma'ana Ashabi Dan Beliau Sering Menukilkan Hadis Rasulullah Sallam Tidak Ada Dan Tidak Akan Pernah Ada Orang Seperti Para Sahabat Nabi Di Dalam Beriman Perjuangan Maksudnya Setelah Bahwa Para Sahabat Nabi Itu Adalah Manusia Termuliah Setelah Para Nabi Manusia Yang Mulia Setelah Para Anbi Adalah Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Apakah Mungkin Ketika Sahabat Menyatakan Demikian Mulianya Kedudukan Sahabat Dia Akan Menghafir Ke Mereka Tentang Tidak Mungkin Dimana Apakah Bisa Diterima Apakah Cocok Apakah Sesuai Dengan Perkatanya Disini Menyatakan Bahwa Tentang Hak Sahabat Manusia Yang Terbaik Setelah Para Nasbi Dan Rasul Bahwa Dia Mengatakan Bahwa Tidak Pernah Akan Ada Manusia Seperti Mereka Baik Yang Berlalu Yang Akan Datang Apakah Itu Sesuai Dengan Tuduhan Bahwa Belum Menghafirkan Tujuan 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 Membuat Tuduhan Tuduhan Ini Adalah Orang Lari Dari Apa Mengamalkan Nasihat Penjelasan Dan dari Kitab-kitab Menuteminya Satu Hal Yang Yang Pernah Kami Buktikan Sendiri Ketika Dalam Sebuah Lembaga Kami Diminta Ini Lembaga Sebuah Pukuran Tinggi Islam Negeri Kami Pernah Mengajar Di Sana Sekitar Dua Tahun Ketika Mahasiswa Saya Menggang Mata Kuliah Waktu Itu Tentang Itu Tadwina Sunnah Dan Juga Tahrij Hadis Maka Dalam Praktik Tahrij Hadis Kami Mengajak Para Mahasiswa Untuk Kepapestakaan Dan Melihat Bagaimana Tahrij Syekh Al-Albani Yang Selama Ini Juga Sering Difitnah Fitnah Oleh Orang Di Negeri Ini Kami Bawa Mereka Mahasiswa Tersebut Untuk Melihat Bagaimana Syekh Al-Albani Metode Dalam Tahrij Hadis Begitu Luasnya Penelitian Yang Belum Lakukan Dalam Sebu Hadis Merujuk Ke Kitab Menukil Pendapat Para Ulama Disamping Itu Kami Juga Mengajak Untuk Melihat Kitab Syekh Al-Islam Temiyah Kami Mengajak Para Miswa Untuk Meneliti Dan Mencari Tuduan Tuduan Yang Selama Ini Didengar Tentang Syekh Al-Islam Temiyah Maupun Tentang Syekh Al-Albani Rahimahum Allah Tetapi Apa Yang Terjadi Setelah Semester Itu Kitab Kitab Tersebut Disembunyikan Dari Perpustakaan Ini Suatu Kenyataan Ya Dimana Sengaja Mereka Tutup Informasi Agar Mahasiswa Tidak Mengetahui Hakikat Tentang Apa Itu Ibn Temiyah Dan Apa Itu Hakikat Syekh Al-Albani Itu Kami Cek Lagi Kitab Perpustakaan Kami Masuk Ya Sudah Tidak Ada Lagi Buku Buku Itu Dipajang Secara Bebas Atau Maksudnya Di Dira-ra Yang Bisa Dilihat Oleh Mahasiswa Untuk Mengambil Faedah Dan Pengetahuan Ya Dari Kitab Kitab Mereka Nah Ini Bukti Ini Suatu Ketidak Fairan Dan Tidak Jujuran Dalam Ilmi Ya Maka Ini Satu Bukti Kami Melihat Betapa Orang-orang Kadang-kadang Mengajak Untuk Berfikir Netral Untuk Bersikap Netral Bijaksana Tetapi Dalam Kenyataan Hal itu Tidak Terbukti Apalagi Di Kampus Yang Sifatnya Memiliki Kebebasan Untuk Menelaah Membaca Tetapi Sengaja Mereka Tutup Mereka Kungkung Mahasiswanya Untuk Tidak Boleh Melihat Kitab-kitab Para Ulama Yang Selama Ini Mereka Tuduh Dan Mereka Fitnah Dan Tentu Ada Dua Hal Yang Mereka Cemaskan Yang Pertama Tentu Terbukarnya Kebohong-kebohongan Yang selama ini Disebarkan Tentang Para Ulama Tersebut Yang Kedua Tentu Takutnya Orang Akan Terpengaruh Dengan Penjelasan-penjelasannya Yang Meninggalkan Budaya Ilmiah Yang selama Ini Kepenatikan Kejumutan Ini Ini Suatu Hal Hal Yang Kita Saksikan Dan Nyata Dalam Kedua Kita Bercerita Tentang Apa Yang Ada Di Tempat-tempat Yang Melalui Informasi Lain Tapi Ini Adalah Apa Yang Kami Alami Sendiri Dan Melihat Bagaimana Mengajak Mahasiswa Untuk Menolak Kitab-kita Perulama Ini Dan Akhirnya Kitab-kita Tersebut Disimpan Disembunyikan Dan Tidak Diperbolehkan Atau Diberi Kesempatan Para Masiswa Untuk Membaca Mengambil Faedah Kitab-kita Tersebut Nah Ini Contoh-contoh Yang ingin Kami Sampaikan Bahwa Begitu Terjadi Rasa Ketidak Jujuran Di Dalam Berilmu Dan Membina Generasi Mudah Di Dalam Berilmu Maka Ini Kita Lihat Tuduhan Tuduhan Seperti Ini Masih Banyak Dibawa-bawa Disebarkan Jadi Alat Pengadu Domba Dan Provokasi Antara Umat Dimana-mana Mereka Menyebarkan Kebohong-kebohong Tersebut Demi Untuk Memfitnah Sehingga Dengan Fitnah Fitnah Ini Terjadi Intimidasi Diskriminasi Terhadap Lembaga-lembaga Yang dicap Sebagai Kelompok Dengan Nama-nama Yang mereka Sebutkan Sendiri Tuduhan Tuduhan Mengatakan Ini adalah Intimiyah Wahabi Dan Wahabi Kayaknya Begini Mengkapirkan Orang Dan Ini Sudah Kita Buktikan Dan Ketika Kami Berdiskusi Dengan Salah Satu Pembohong Juga Saya Katakan Pembohong Yang dia Bercerita Tentang Berbagai Pengalamannya Ketika Dia Mantan Seorang Polisi Dan Juga Mantan Katanya Mengaku Mantan Teroris Dia Menukil Kitab-kitab Para Ulama Katanya Dari Kitab-kitab Ketika Kami Diskusi Dan Kami Minta Bukti Di Kitab Mana Perkataan Itu Dia Temukan Tidak Bisa Mengukahkan Bukti Inilah Bukti-bukti Kebohongan Yang Selalu Dibangun Membodohi Umar Maka Maka Di Disini Lita Tujuan Ada Bagaimana Untuk Orang Membenci Dan Tidak Menyukai Pendapat Yang Dikemukan Pendapat Bukan Pendapat Yang Sifatnya Bila Buat Sendiri Tapi Bila Adalah Menelaah Pendapat Pendapat Ulama Berdasarkan Al-Quran Hadis Dan Beliau Mencari Pendapat Yang Lebih Kuat Nah Tujuannya Adalah Untuk Juga Bukan Hanya Ibnu Temiyah Saja Yang Sudah Wafat Yang Dituju Oleh Dia Adalah Orang Orang Yang Berupaya Sering Menyebut Faedah Faedah Dalam Ceramanya Ini Tujuannya Sebenarnya Orang Yang Membawakan Pandangan Pandangan Pendapat Pendapat Di Bawa Selam Temiyah Akan Dituduh Dengan Tuduhan Yang Seperti Mereka Buat Bohong Ini Wah Itu Adalah Suka Mengkafirkan Itu Adalah Anti Selawat Anti Ziar Kubur Sebagainya Ini Satu Tuduhan Tuduhan Yang Mereka Buat Yang Anehnya Negara Kita Ini Sebagian Para Pengambung Kepentingan Tanpa Ada Konfirmasi Tanpa Ada Menurut Cek Kebenaran Tuduhan Tuduhan Tersebut Yang Kadang Kadang Mereka Sudah Berlevel Di Sisi Ilmunya Memiliki Galar-galar Akademik Yang Luar Biasa Kedudukan Yang Cukat Tetapi Di Dalam Pengembangan Ilmu Membaca Dan Konfirmasi Itu Sangat Jauh Sekali Bahkan Ketika Mereka Mengadakan Seminar-seminar Penelitian Penelitian Mereka Tidak Mengkonfirmasi Hasil Penelitian Itu Kepada Pihak-pihak Yang Dituduh Apa Benar Atau Tidak Nah Kemudian Ada Tuduhan Tadat Bahawa Mereka Mengkafirkan Imam Empat Mazat Ini Tidak Akan Mungkin Ada Percaya Kalau Seseorang Muslim Tidak Pula Orang Alim Tidak Pula Orang Bodoh Katanya Saya Ingin Mengungkapkan Kebodohan Tuduhan Tuduhan Teruhat Ini Opini Bohong Seperti Ini Katanya Dia Sebetulnya Tidak Perlu Sebenarnya Menjelaskan Hal ini Karena Itu Suatu Jelas Tidak Mungkin Ada Seorang Yang Berakal Agama Percaya Tentang Tuduhan Ini Bagi Seorang Ulama Yang Bukunya Yang Faedah Luar Biasa Ya Daki Kata Penulis Saya Ingin Menjelaskan Bebagai Tuduhan Tuduhan Bohong Ini Karena Pokok Bahasa Tentang Itu Terpaksa Dikupas Ya Walaupun Hal Ini Sudah Jelas Kebohong Kebohong Kemudian Kata Belau Sebenarnya Saya Tidak Perlu Mengotori Tintah Saya Dan Juga Bahasa Dengan Tuduhan Tuduhan Kotor Seperti Kata Belau Tetapi Adalah Untuk Melengkapi Sebagai Pokok Bahasan Maka Belau Mengukakan Tuduhan Tuduhan Tersebut Apa yang Dikatakan Oleh Seorang Penuduh Dalam Kitab Belusia Tidak Setor Mustakim Ini Yang Dituduhkan Oleh Pembohong Ini Bahwa Dia Mendapatkan Ibn Temia Mengkafirkan Ibn Abbas Dan Sudah Dicetak Dan Sudah Tersebar Dan Sudah Ditahkik Tahkik Artinya Adalah Di Apa namanya Diadakan Penelitian Tentang Manuskripnya Oleh Banyak Pihak Sebenarnya Ya Berbagai Dan Sudah Dilakukan Dan Sudah Dicetak Dan Menyebar Kebagai Penjuru Dunia Di Halaman Berapa Ada Perkataan Atau Pendapat Ibn Temia Itu Yang Mengkafirkan Ibn Abbas Atau Empat Imam Madhab Di Halaman Berapa Kemudian Padahal Ibn Temia Sendiri Sudah Menulis Sebuah Kitab Padahal Ibn Temia Sendiri Menulis Sebuah Kitab Yang Menjelaskan Alasan Alasan Para Ulama Yang Meninggalkan Sebagian Hadis Dari Pendapat Mereka Dan Menjelaskan Sebab Adanya Perbedaan Para Ulama Dalam Sebuah Masalah Kalau Menkafirkan Para Ulama Tentu Tentu Tidak Perlu Membelanya Tidak Menjelaskan Alasan Alasan Terjadi Khilaf Mereka Tentu Menunjukkan Permusuhan Kepada Ulama Dan Tidak Mewajibkan Untuk Membelak Ulama Itu Dia Mana Berkata Tentu Para Ulama Itu Apa Kata Bilau Maka Maka Wajib Atas Kau Muslimin Setelah Mencintai Allah Dan Rasul Mencintai Orang Beriman Secara khusus Para Ulama Kata Bilau Yang Mereka Tidak Pewaris Para Nabi Yang Allah Jadikan Ulama Itu Seperti Bintang Di Tengah Malam Hari Yang Dengan Bintang Itu Kita Bisa Mencari Perdoman Kata Bilau Dia Seperti Bintang Di Malam Hari Di Malam Hari Baik Di Daratan Maka Orang Ketika Di Daratan Di Padang Pasir Yang Tidak Ada Tanda Cahaya Dan Gelap Gelita Maka Orang Akan Mengambil Arah Dengan Melihat Posisi Bintang Seperti Itulah Para Ulama Yang Beri Arah Kepada Umat Mana Jalan Yang Lurus Mana Jalan Yang Benar Dimana Kau Muslimin Telah Sepakat Tentang Hidayah Tentang Hidayah Yang Mereka Jelaskan Ilmu Yang Mereka Kembangkan Penelitian Yang Mereka Kemukakan Ulama Umat Sudah Persepakat Tentang Hidayah Tentang Hidayah Mereka Tentang Mereka Ada Orang Mendapat Petunjuk Dengan Keilmuan Mereka Apakah Mungkin Sesuai Penjelasan Yang Bila Katakan Bersamaan Dengan Mereka Bahkan Hampir Hampir Tidak Ada Satupun Masalah Yang Bila Bahas Dalam Kitab Bila Kecuali Menguatkan Pendapat Ulama Ulama Terutama Pendapat Empat Imam Madhab Tersebut Terutama Pendapat Imam Madhab Tersebut Tidak Satu Masalah Kita Bahas Bila Menukil Pendapat Sahabat Para Ulama Madhab Dan Sosnya Lihat Saja Kitab Bila Bila Al-Fatwa Hamawi Al-Kubrah Karena Kami Pernah Belajar Mengajar Kitab Ini Berapa Kali Disitu Belum Menukil Mulai Dari Al-Quran Hadis Hadis Nabi Tentang Sifat Ulu Dan Sifat Ada Lima Sifat Yang Belum Bahas Dalam Kitab Itu Terutama Sifat Al-Ulu Dan Nuzul Al-Ma'iyyah Wal-Qur Belum Bahas Disitu Belum Nukil Itu Semua Pendapat Ulama Madhab Dari Bidang Ilmu Klamifikasi Ada Yang Menurut Madhab Tiki Ada Menurut Kedis Belum Nukil Ulama Hadis Kemudian Ulama Tafsir Bahkan Termasuk Disitu Belum Menukil Sebagai Ulama Ulama Tafsir Dan Seterusnya Nah Jadi Beliau Tidak Membahas Sebuah Masalah Biasanya Kecuali Beliau Akan Mengukarkan Pendapat Para Ulama Ulama Tersebut Bagaimana Beliau Akan Menukil Kalau Beliau Menukil Kalau Beliau Mengkafirkan Terdapat Mungkin Beliau Mengambil Pandangan Pendapat Dan Menukil Pendapat Mereka Kemudian Dan juga Akwal Madhabihim Dan juga Akwal Atau Pendapat Pendapat Para ulama Madhab Tersebut Yang kedua Perlu kita Bahwa Ibnu Temiyah Dalam Masalah Takfir Itu Sangat Punya Metode Yang Sangat Teliti Dan Ini Bisa Kita Katakan Beliau Adalah Ulama Yang Begitu Profesional Di Dalam Memberikan Keterangan Ini Dan Sangat Luar Biasa Beliau Ketika Di Dalam Membahas Masalah Takfir Ini Seperti Dalam Kitab Al-Iman Al-Kubrah Dan Sosnya Payakulu Dengarkan Ini Manhaj Sadidan Artinya Metode Yang Sangat Moderat Nah Itu Manhajan Sadidan Metode Yang Sangat Moderat Ketika Beliau Menjelaskan Masalah Takfir Atau Penkafiran Laisa Li'ahad Yukafir Ahadan Laisa Li'ahad Yukafir Ahadan Tidak Boleh Bagi Seorang Pun Mengkafir Orang Lain Minal Muslimin Dari Kalang Kau Muslimin Wain Akhtu'a Wa Ghalitah Sekalipun Dia Salah Dan Keliru Coba Dengarkan Laisa Li'ahad Yukafir Ahadan Minal Muslimin Wain Akhtu'a Wa Ghalitah Tidak Boleh Bagi Seorang Pun Mengkafir Siapapun Dari Kalang Muslimin Sekalipun Dia Salah Dan Keliru Hatta Tuqama Alay Al-Hujjatu Wutubayyinu Wutubayyinu Al-Mahajjatu Sampai Ditegakkan Kepadanya Hujjah Dan Dijelaskan Kepadanya Mahjjah Jadi Dalil Dalil Tidak Boleh Serampangan Mudah Mengkafirkan Maka Belum Kata Tidak Boleh Bagi Seorang Pun Mengkafirkan Seorang Pun Dekat Muslimin Sekalipun Dia Salah Dan Keliru Sampai Dijelaskan Kepada Dia Tentang Hujjah Hujjah Ditegakkan Hujjah Orang Yang Sudah Pasti Islam Secara Yakin Tidak Akan Hilang Darinya Keislam Itu Dengan Bentuk Sebuah Keraguan Dia Sudah Pasti Seorang Muslim Kemudian Datang Hal-hal Yang Meragukan Apakah Dia Masih Muslim Atau Tidak Maka Keraguan Ini Tidak Boleh Dijadikan Sebagai Dalil Untuk Menyatakan Dia Keluar Dari Islam Jadi Yang Pasti Dia Adal Sewah Muslim Ini Man Haj Bilau Ketika Bilau Berbicara Tentang Bagaimana Tidak Boleh Bermudah Mudah Di Dalam Membahas Atau Mengkafirkan Seseorang Silahkan Dihafal Mengkafan Bilau Ini Tidak Boleh Seorang Pun Mengkafirkan Seorang Pun Dari Muslim Siapa Tidak Boleh Mengkafirkan Seorang Pun Muslim Sekalipun Dia Keliru Dan Salah Sampai Ditegakkan Kepadanya Dalil Hujjah Dan Jelas Kepadanya Dalil Hujjah Hujjah Orang Yang Sudah Pasti Islam Yang Penuh Yakin Tidak Boleh Dihilangkan Keislaman Dengan Sesuatu Yang Meragukan Tentang Keislamannya Bahkan Tidak Akan Hilang Keislaman Jika Telah Ditegakkan Hujjah Dan Dihilangkannya Syubha Syubha Adalah Hal-hal Yang Meragukan Terjadinya Kesalahan Baginya Ini Beliau Berkata Yang Tadi Dilihat Ya Ukapan Beliau Rapu Al-Malam Halaman 8 Kemudian Juga Muajmuk Petawa Halaman 12 Muajmuk Petawa Jilid 12 Halaman 466 Silahkan Bagi Orang-orang Mendengar Kajian Ini Untuk Mencek Langsung Tetap Kitab Tersebut Kemudian Beliau Berkata Juga Saya Adalah Orang Yang Paling Tegas Yang Paling Keras Larang Melarang Nahyan Melarang Yaitu Dinasahkan Pada Seorang Tertentu Kekufuran Saya Adalah Orang Paling Keras Orang Paling Apa Namanya Besar Larangannya Untuk Menisbahkan Kepada Orang Tertentu Tetang Kekufuran Beliau Sangat Tegas Sangat Melarang Ya Ya Min A'za Min Nasi Nahyan A'yun Saba Mu'ayyanun Ila Takfirin Sesungguhnya Kata Beliau Min A'za Min Nasi Ini Sesungguhnya Aku adalah Orang Yang Sangat Memiliki Ya Larangan Yang Besar Itulah Mungkin Terjemahnya Yang Tepat Ya Manusia Yang Sangat Besar Larangannya Dari Menisbahkan Kekufuran Kepada Orang Tertentu Watafsikin Kemudian Juga Kepada Orang Fasik Wama Siyatin Atau Kepada Maksiat Illa Iza Ulima Annahu Qad Qaman Alayl Hujjah Kecuali Apabila Diketahui Bahwa Dia Telah Tegak Kepadanya Hujjah Arrisaliyah Yaitu Hujjah Yang Dibawa Para Rasul Dan Saya Sering Mengulang Bahwa Allah Mengampuni Lihad Bagi Umat Ini Kesalahannya Arti Adalah Istihad Istihad Ulama Yang Keliru Menyelisi Hadis Rasul Sallam Karena Rasul Sallam Menyumumkan Hadis Apabila Seorang Ulama Hakim Alim Beristihad Lalu Dia Salah Maka Dia Mendapat Pahala Satu Baik Kemudian Belum Mengatakan Belum Menjelaskan Sudah Sejak Dahulu Para Ulama Ulama Salaf Memiliki Perbedaan Perbedaan Dalam Banyak Masalah Masalah Agama Ini Tidak Ada Seorang Pun Di Antara Mereka Menuduh Yang Lainnya La Bikafirin Tidak Menkafirkannya Wala Bifiskin Tidak Menulis Sebagai Orang Fasik Wala Maksiatin Atau Menulis Laku Maksiat Adakah Adakah Perkataan Setegas Ini Bagaimana Belum Menjelaskan Bahwa Belum Mengatakan Saya Adalah Orang Yang Paling Sangat Melarang Kata Belum Menisbahkan Kekufuran Kepasikan Ya Atau Maksiat Kepada Seseorang Tertentu Kecuali Apabila Orang Tersebut Telah Mengataui Hujah Ditegakkan Hujah Kepadanya Yang Datang Dari Bawa Rasulullah Dan Belum Menyatakan Aku Sering Mengulang Bahwa Allah Tuhan Akan Mengampuni Kesalahan Umat Ini Secara Kesalahan Para Ulamanya Yang Berisytihad Kata Belum Dan Belum Mengatakan Perbedaan Perbedaan Pendapat Ini Sudah Berlaku Sejak Zaman Lama Bukan Baru Hari Ini Sejak Zaman Lama Sudah Ada Perbedaan Perbedaan Para Ulama Dalam Sebuah Masalah Masalah Ilmiah Ya Atau Dalam Banyak Masalah Kata Belum Tidak Ada Di Antara Mereka Menuduh Lawannya Berbedaan Pendapat Itu Kafir Fasik Atau Pelaku Maksim Dan Seterusnya Inilah Penjelasan Syekh Tadap Orang Yang Jatuh Kedalam Perbuatan Bidah Bagaimana Belum Dalam Hak Orang Membuat Lakukan Bidah Belum Tidak Mengkafirkan Dan Melarang Mengkafirkan Bagaimana Pendapatmu Bagaimana Apalagi Dengan Orang Orang Yang Tidak Bukan Dari Melakukan Bidah Dari Ulama Besar Yang Telah Membuat Ilmu Dan Petunjuk Bagaimana Pendapatmu Dengan Ulama Besar Yang Mereka Itu Adalah Disifatkan Oleh Bidah Seperti Bintang Dalam Kegelapan Yang Memberikan Arah Kepada Orang Yang Ya Dalam Kegelapan Yang Tidak Memiliki Mengetahui Arah Di Jalapan Malam Di Tengah Lautan Atau Di Daratan Bahkan Mewajibkan Memulihkan Para Ulama Tersebut Dan Silahkan Renungkan Kembali Juga Perkataan Bila Para Ulama Ulama Sejak Dahulu Sudah Banyak Perbedaan Perbedaan Dengan Berbagai Masalah Tidak Ada Di Antara Mereka Menuduh Yang Lain Ya Dengan Tuduran Kafir Fasik Dan Pelaku Masyia Taib Dan itulah Salah Satu Tuduhan Kepada Celestino Tumia Yang Sudah Kita Nukil Tentang Pandangan Belok Tentu Tidak Mungkin Kita Nukil Bukti Bukti Lain Terlalu Panjang Karena Waktu Yang Batasi Kita Dan Bagi Ulama Baca Dua Lembar Tiga Lembar Dari Apa Saya Kitab Yang Dibaca Pasti Sana Akan Terlihat Bila Menukilkan Pendapat Pendapat Ulama Kemudian Tuduhan Yang Ke 17 Tuduhan Yang Ke 17 Tuduhan Tuduhan Ini Ini Sering Dinisbahkan Kepada Orang Yang Mengambil Faidah Faidah Dari Kitab Al-Bukti Atau Menyebut Ibn Tumiyah Mengatakan Ibn Tumiyah Yaitu Menuduh Bahwa Ibn Tumiyah Mengkafirkan Orang Yang Berbeda Pendapat Dengannya Tuduhannya Tuduhannya Bahwa Ibn Tumiyah Mengkafirkan Orang Berbeda Pendapat Dengannya Ini Adalah Tuduhan Ya Diantaranya Ramadan Buti Di mana Ramadan Buti Menganuduh Selain Tumiyah Ini Ya Berkhusumah Li'adana Muaqif Ya Istihadiyah Bahwa Ibn Tumiyah Itu Mengkafirkan Orang Yang Berbeda Pendapat Dengan Alasan Li'adana Muaqif Itu Pendapat Istihadiyah Yang Paling Rendah Ini Tuduhan Ini Ini Banyak Bahkan Banyak Yang Mengambil Nukilan Nukilan Dari Kitab Rol Dambuti Ini Ya Itu Dia Punya Kitab Ya Ya Salafiyah Atau Apa Dia Dia Menyebutkan Salafiyah Itu Zaman Ya Bukanlah Firqah Ada Sebuah Kitabnya Bahas Hal itu Maka Disini Tuduhan Itu Ini Sebuah Kainakal Naman Hajal Mubin Li'u Mokif Min Khalif Lahu Pakai Nami Makalah Kita Sebutkan Bagaimana Manhas Ya Ibnu Temiyah Tadak Orang Berbeda Penampak Dengan Beliau Bahwa Beliau Mengatakan Tidak Mengkafirkan Siapapun Lai Salih Hadin Yukafir Ahad Min Muslimin Ya Boleh Siapapun Mengkafirkan Seorang Muslimin Kalipun Dia Selah Dan Keliru Sampai Ditegang Kepadanya Hujjah Dan Jelask Kepadanya Mahajjah Dan Juga Beliau Berkata Walah Nukai Lalu Mengatakan Kami Tidak Pernah Mengkafirkan Seorang Kemuslimin Karena Tersalah Sekarang Apa Jawaban Buti Dalam hal Ini Atau Orang Yang Sebelum Beliau Dalam Pernyataan Yang Begitu Tegas Belum Dinyatakan Kemudian Kita Tanya Kalau Ibn Tiam Itu Mengkafirkan Orang Berbeda Pendapat Dengan Siapa Yang Dikafirkan 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 Siapa Orang Yang Dikafirkan 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 Jelas Beliau Tadi Menegaskan Tidak Mengkafirkan Siapapun Kau Muslim Dengan Kesalahannya Kemudian Kalau Masih Tetap Mengatakan Menuduh Dikafirkan Orang Berbeda Pendapat Siapa Orang Berbeda Pendapat Yang Dikafirkan Beliau Dikafirkan Dikafirkan Berkata Dalam Ini Dalam Titik Beliau Ini Juga Dinukil Oleh Bazar Dan Menjawab Berbahir Dan Juga Majum Tawa Halaman Ajil 12 Halaman 460 66 Kemudian Juga Kitab Al-Baqri Halaman 257 Disini Dinukilkan Ahlul ilmi Wassunnati Laikafirun Aman Khalafahum Coba Dengar Ini perkataan Mb. Timiyah Bagi orang-orang Yang selama ini Teriak-teriak Sana-sini Mb. Timiyah Suka Mengkafirkan Orang Apa kata Beliau Ahlul ilmi Wassunnati Laikafirun Aman Khalafahum Ulama Ahlul ilmu Ahlul ilmi Ahli ilmu Wassunnah Ahlul ilmu Dan sunnah Orang yang tahu Dengan sunnah Ahlul sunnah Laikafirun Man khalafu Tidak Mengkafirkan Orang berbeda Pendapat Dengan mereka Wa inkana Dhalikal Mukhalib Yukafirun Wa sekalipun Orang yang Lawan mereka Itu Mengkafirkan Mereka Ingat Terpaksa Mengulang-ulang Agar orang-orang Yang selama ini Masih tetap Tidak berhenti Menuduh Bahwa Orang-orang Yang mengambil Fa'edan Kita-kita Menyebut 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 Orang yang berilmu Orang yang berilmu Tentang sunnah Tidak mengkafirkan Siapapun Orang yang Berbeda pendapat Mereka Wa inkana Dhalikal Mukhalib Yukafirun Tapi Sekalipun Orang yang Menyelisi Mereka Itu Mengkafirkan Mereka Karena Masalah Takfir Kafir Itu Hukum Syariat Hukum Agama Maka Tidak Boleh Bagi Seorang Membalas Dengan Semisalnya Dia yang Kafirkan Kita Kita kafirkan Dia tidak bisa Kata Itu tidak boleh Karena ini Hukum Syarii Maka Tidak Boleh Seseorang Kita kafir Lalu Kita kafirkan Tidak Bisa Makanya Menteri Mengatakan Orang yang punya Ilmu Dia memahami Sunnah Tidak Boleh Tidak Mereka Tidak Mengkafirkan Orang yang Berbeda pendapat Dengan Mereka Sekalipun Orang yang Berbeda Dengan Mereka Itu Mengkafirkan Mereka Mengkafirkan Hal Sunnah Atau Sebagaimana Kita telah Mengkafirkan Hukum Syariah Maka Tidak Boleh Bagi Seorang Pun Karena Dia mengkafir Kita Mengkafir Tidak Bagi Seorang Mengbalas Dengan Tuduhan Yang Sama Dia mengkafir Kita Tidak Boleh Seperti Orang Berbohong Tentang Kamu Lalu Kamu Berbohong Juga Tentang Dia Tidak Boleh Dia Berbohong Tentang Kita Lalu Kita Bohong Juga Untuk Membalas Kebohong Tidak Boleh Atau Dia Berzina Dengan Keluargamu Lakumu Balas Juga Berzina Dengan Keluarganya Tidak Boleh Jadi Diberikan Logika Oleh Menurut Di sini Sebagaimana Seseorang Berbohong Kama Kita Lalu Kita Balas Juga Untuk Berbohong Untuk Dia Tentang Dia Atau Orang Berzina Dengan Seorang Keluarga Kita Kita Tidak Boleh Membalas Juga Berzina Keluarga Dia Kamu Tidak Boleh Berbohong Untuk Atasnya Atas Nama Dia Dan Juga Tidak Boleh Membalas Untuk Berzina Dan Keluarganya Karena Bohong Dan Zina Itu Haram Karena Hak Allah Diharam Karena Allah Sebagai Hak Kadal Takfir Hak Allah Demikian Pula Masalah Mengkafirkan Seseorang Itu Hak Allah Allah Subhan Wa Tidak Boleh Dikafirkan Kecuali Orang Yang Dikafirkan Oleh Allah Dan Rasul Nya Kemudian Beliau Jelaskan Lagi Tegaskan Lagi Dengarkan Ini Baik Tidak Setiap Orang Yang Salah Itu Kafir Tidak Setiap Orang Yang Salah Itu Kafir Apalagi Dalam Masalah Masalah Yang Sangat Detail Dalam Masalah Masalah Yang Sangat Rinci Yang Dimana Masalah Itu Dapat Perbedaan Perbedaan Yang Banyak Di Penjelasan Penjelasan Dan Ketakwaan Yang Bila Mengatakan Bila mengatakan Bila mengatakan Orang Yang Punya Ilmu Orang Mengerti Sunnah Tidaklah Mereka Menkafirkan Orang Yang Menyelisi Mereka Atau Membeda Pendapat Dengan Mereka Bagaimana Bila Komitmen Dengan Dalil Ketika Bila Menyebutkan Tidaklah Boleh Seseorang Mengkafirkan Seseorang Kecuali Hal-hal Yang Dikafirkan Oleh Allah Dan Rasulnya Maka Setelah Itu Boleh Silahkan Berikan Tanggapan Dalam Menuduh Inum Tim Silahkan Menilai Silahkan Kita Menilai Silahkan Dilelai Orang Menuduh Inum Tim Itu Sebagai Orang Yang Suka Mengkafirkan Orang Melawat Berbeda Pendapat Dengannya Yaitu Mengatakan Menkafirkan Orang Yang Berbeda Pendapat Demikian Ini Juga Bantahan Bagi Orang Yang Memiliki Manhaj Takfir Yang Mereka Mudah Mengkafirkan Orang Berbeda Pendapat Mereka Dalam Hal-hal Masalah Akidah Itibar Al-Mu'adhil Falsafiyyah Orang Orang Yang Mukhalif Al-Qaday Al-Aqidah Orang Yang Menyelisi Dalam Masalah Akidah Yang Bergantung Kepada Landasan Filsafat Ini adalah Wahkum Al-Muftari Al-Qa'il Silakan Dinilai Pendapat Orang Menduduk Mereka Itu Mengkafirkan Orang Beda Pendapat Dan Dan Juga Ini Bisa Menjelaskan Orang Yang Mengkafirkan Orang Muda Muda Mengkafirkan Orang Beda Pendapat Dalam Masalah Akidah Iktima Dan Yang Mereka Berpedaman Dalam Manhat Filsafat Makanya Menteri Mengatakan Bahwa Ahlu sunnah Tidak Mekafir Orang Yang Beristihad Lalu Dia Keliru Sebagaimana Sahabat Tidak Mengkafirkan Orang Khawarij Sekalipun Orang Khawarij Mengkafirkan Usman Maka Belum Memberikan Contoh Praktek Kehidupan Para sahabat Langsung Dalam Masa Laman Hasini Bukan Belum Memulakan Suatu Pendapat Tidak Ada Landasannya Tidak Ada Praktek Dan Contoh Dari Sahabat Maka Belum Menyebutkan Bagaimana Belum Menukil Maukif Sahabat Pandangan Mengkafirkan Para sahabat Para sahabat Nabi Tidak Mengkafirkan Mereka Maka Ali Sendiri Ditanya Apakah Mereka Kafir Kata Sahabat Sahabat Ali Bertanya Pada Ali Tentang Orang Khawarij Mereka Justru Kena lari Dari Kekufuran Bahkan Ali Menyebutkan Mereka Saudara Kita Yang Telah Melakukan Zolim Pada Kita Sahabat Tidak Mengkafirkan Khawarij Dan Demikian Pula Orang Orang Mencintai Abu Osman Ali Wistihaluhum Lidhimah Al-Muslimin Al-Mukhalifin Al-Ahum Dimana Orang Khawarij Mengkafirkan Osman Ali Dan Orang Orang Yang Mencintai Ali Dan Osman Ali Tersebut Dan Maka Orang Khawarij Menghalalkan Darah Kau Muslimin Yang Tidak Sesuai Dengan Mereka Tapi Sahabat Tidak Mengkafirkan Mereka Mereka Adalah Orang Orang Yang Telah Melakukan Bid'ah Bukan Orang Yang Telah Mengikuti Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Disini Bila Ingin Menunjukkan Penulis Ingin Menyebutkan Keliruan Fihak Menuduh Yang Suka Mengkafirkan Sekaligus Fihak Yang Bermuda Dalam Mengkafirkan Menjelaskan Bermuda Seharusnya Dalam Menikap Urusan Masalah Kafir Mengkafirkan Tersebut Ya Maka Bila Sudah Menegaskan Ini Min Azam Nasi Sembut Saya Orang Yang Paling Sangat Besar Larangannya Untuk Menisibakan Kepada Orang Tentu Tentang Kekufuran Kepastikan Maksiat Imam Zahabi Pernah Bercerita Tentang Sheikh Waqana Sheikh Ini Ibnu Temiyah Zahabi Jadi Kata Zahabi Guru kami Ibnu Temiyah Di akhir-akhir Hari kehidupannya Dia berkata Saya tidak Mengkafirkan Seorang Pun Dari Umat Ini Saya tidak Mengkafirkan Seorang Pun Dari Umat Taib Apakah Masih Begitu Jelasnya Ungkapan Temiyah Ini Masihkah Ada Orang Yang Menuduh Mengatakan Ibnu Tiap Mengkafirkan Orang Menyelisih Atau Berbeda Pendapat Dengannya Tapi Penyebabnya Adalah Yang menyebabkan Adalah Rasa Dengki Dan Benci Hasad Yang Ada Di Dalam Diri Mereka Yang Mereka Menyebarkan Debu Kebohongan Ini Tentang Syais Islam Temiyah Dimana Rasa Dengki Itu Baik Di Masa Mutemiyah Maupun Di Masa Setelah Mutemiyah Orang Yang mengambil Faedah Fada Ilmu Dini Mutemiyah Dituduh Dengan Tuduan Yang sama Karena Dasar Yang membangkitkan Itu Kebanyakan Di awal Ini Rasa Kedenkian Kebencian Atau Orang 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 Yang Ingin Mencari Kedudukan Orang Yang Takut Kehilangan Pengikut Dan Sebagainya Maka Mereka Melakukan Hal-hal Itu Tanpa Rasa Malu Melakukan Hal-hal Yang Tidak Halal Membuat Kedustan Kedustan Kezaliman Dan Berbagai Kedustan Mereka Lakukan Kalau Di Masa Ibn Tumiyah Adalah Karena Ingin Berebut Kedudukan Di Mata Jabat Dan Segala Macamnya Juga Sekarang Sama Ada Masa Sekarang Di Masa Kita Sekarang Yang Mereka Ingin Dari Mencala Ibn Tumiyah Itu Adalah Tujuan Adalah Untuk Mencala Orang-orang Yang Mengambil Faya Dari Buku-bukunya Dan Yang Orang Mencintai Ingin Tumiyah Betapa Banyaknya Mereka Tujuannya Hari-hari Ini Masih Tetap Menudukan Tuduan-tuduan Bohong Itu Apa Tujuannya Adalah Untuk Melari Buat Orang Lari Dan Jauh Dari Ingin Serta Mencala Pengkut-pengkut Ingin Tersebut Orang-orang Mencintai Beliau Dan Mengambil Faya Dari Ilmu Beliau Ini Tujuannya Adalah Sama Takut Kehilangan Pengikut Pengaruh Mencari Muka Di Pejabat Dan Kami Pernah Mendapatkan Sebuah Laporan Langsung Dan Punya Fotokopinya Yang Mempitna Bahwa Dituduh Nama-nama Di Alam Ini Orang Anti NKRI Dan Sebagainya Itu Apa Yang Ada Dalam Diri Mereka Sebenarnya Kebohongan Yang mereka Sebar Kemudian Tuduhan Berikutnya Ini Kalau Mesti Panjang Kita Tundah Pembahasannya Baik Baik Tuduhan Berikutnya Insyaallah Kita Tundah Pada Pertama Yang Datang Karena Begitu Cukup Panjang Pembahasan Pembahasan Sebenarnya Yaitu Tuduhan Bahwa Inutemiah Menyelesi Ijimah Ya Sebenarnya Dituduhkan oleh Al-Akhna'i Ya Tadab Inutemiah Bahwa Inutemiah Itu Menyelesi Ijimah Para Ulama Atau Ijimah Para Sahabat Ini Dimasalahkan Adalah Permasalahan Yang Dibahas Tentang Inutemiah Memilih Hadis Ya Bahwa Talak Diucapkan Tiga kali Itu Jatuhnya Satu Dan Tiga Kemudian Ketika Menyelesi Pendapat Tersebut Inutemiah Tuduh Menyelesi Ijimah Dan Mereka Menganggap Ijimah Telah Ada Bila Mengucapkan Talak Tiga Talak Jatuh Tiga Padahal Zekali Khilafi Adalah Masalah Ini Tapi Mereka Menuduh Itu Sebagai Ijimah Dan Menuduh Menyelesi Ijimah Dan Masih Banyak Sebenarnya Pembahas Pembahas Ini Berikut Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Wallahu Alam Sob Sekarang Kita Kembali Kepada Pembahas Kita Di Studio Challenge Moderator Terpontol 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 Kepada Beliau Yang Mudah Mengampuni Dosa-dosa Beliau Dan Mengangkat Derajat Beliau Nah Untuk Selanjutnya Kami Buka Sesien Interaktif Dan Bagi Anda Yang Bertanya Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Melalui Lainan Pesan Whatsapp Di Nomor 0819 89 6543 Atau Anda Bisa Menghubungi Kami Di Lainan Telepon 021 823 6543 6 Yang Pertolong Ada Pertanyaan Di Lainan Whatsapp Terlebih dahulu Kami Ajukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Apakah Benar Bahwa Ada Perbedaan Antara Salafiyah Mutakoddimin Yaitu Ketika Di Zaman Ibn Taymiyah Rahimahullah Dan Salafiyah Di Zamannya Ibn Qayyim Rahimahullah Mohon Menjelasannya Istilah Salafiyah Itu Nisbah Kepada Salaf Ya Nisbah Kepada Pengikut Salaf Salaf Itu Adalah Generasi Yang Termulia Di Umat Ini Yang Terdapat Dalam Hadis Rasul Salam Kherun Nasi Karni Tumal Ladhina Yalunam Tumal Ladhina Luh Seba Baik Manusia Rasul Salam Adalah Yang Berada Di Zamanku Kemudian Zaman Berikutnya Generasi Berikutnya Kemudian Generasi Berikutnya Ini Maksud Di Zaman Beliau Adalah Orang-orang Yang Terbaik Itu Para Sahabat Bukan Kalau Di Zaman Beliau Secara Umum Hidup Abu Jahal Abu Lahab Bukan Senzaman Kesamaan Dalam Iman Dan Takwa Maka Yang Beliau Ingin Sampaikan Sebaik-baik Manusia Orang Yang Pengikut Beliau Yang Beragama Berkayakini Dengan Islam Adalah Generasi Yang Hidup Zaman Nah Kemudian Generasi Berikutnya Para Tabi'in Generasi Berikutnya Adalah Tabi'in Maka Jumhur Ulama Mengirikan Pengertian Salaf Adalah Tiga Generasi Ini Mereka Itu Adalah Humus Salaf Nah Dalam Hadis Ini Terdapat Dorongan Untuk Menjadikan Mereka Sebagai Kudwah Di Dalam Memahami Mengamalkan Agama Ini Maka Dari Itulah Orang-orang Yang Berupaya Dalam Menafsirkan Ayat Kembali Kepada Penafsiran Para Sahabat Para Tabi'in Itu Mereka Adalah Disebut Salafiyun Orang Ikuti Salaf Nah Nisbahnya Adalah Salafiyah Salafiyun Atau Nah Itu Yang Salaf Jadi Ada pun Salaf Memang Generasi Yang Sudah Berlalu Tapi Mereka Adalah Kudwah Ya Banyak Dalil-dalil Yang Mengharuskan Kita Untuk Kembali Kepada Pemaham Mereka Menjadikan Mereka Sebagai Panutan Dalam Menjalankan Agama Ini Tidak Sedikit Delil Ya Mereka Disebut Salaf Seperti Surat At-Tawbah Ayat 100 Ya Ini Generasi Pertama Di kalangan Umat Ini Orang Ikuti Mereka Jadi Disini Adalah Generasi Pertama Orang Ikuti Mereka Berarti Pertama Ini Ada Dua Bagian Itu Muhajin Ansar Kemudian Orang Yang Mau Ikuti Mereka Dengan Benar-benar Baik Ikuti Mereka Maka Allah Mereka 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 Menyediakan Bagi Mereka Surga Yang Mengalir Dalam Sungai Sungai Dan Mereka Kekal Dalamnya Itu Keberuntungan Yang Besar Banyak Delil-delil Yang Dibahasin Bahkan Semua Delil Yang Memuji Tentang Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Itu Adalah Motivasi Untuk Menjadikan Mereka Sebagai Kudwah Tauladan Di Dalam Menjalankan Agama Ini Tujuan Allah Menyebutkan Sejarah Nabi Kesabaran Mereka Keberanian Mereka Kesusahan Mereka Ibadah Mereka Keikhlasan Mereka Yang Digambarkan Al-Quran Hadis Nabi Sallallahu 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 Untuk Jadikan Mereka Sebagai Tauladan Di Dalam Menjalankan Agama Mereka Kalau Kita Lihat Ketika Rasul Sallallahu Sallallahu Menyebutkan Akan Terjadinya Berbagai Pemikiran Pendapat Silang Pendapat Kelompok Kelompok Itu Banyak Rasul Sallallahu Sallallahu Menyuruh Kita Untuk Berpengar Yang Apa Kembali Kemana Rasul Mengatakan Bahwa Goluan Selamat Dan Masuk Surga Tidak Diancam Mendengarkan Adalah Orang Yang Mengamalkan Agama Ini Seperti Aku Dan Para Sahabatku Orang Yang Berjalan Di Atas Apa Aku Yang Berjalan Di Atas Dan Sahabatku Kemudian Kita Juga Dalam Hadis Irbat Ben Sariyah Ketika Rasul Sallallahu Menyebutkan Pada Rasul Sallallahu Yang Hidup Di Antara Kalian Perbeda Perbeda Yang Banyak Maka Untuk Itu Kata Rasul Ketika Terjadi Perbedaan Perbedaan Rasul Menyemuruh Untuk Kita Berpegang Pegu Dengan Pemahaman Para Sahabat Karena Mereka Yang Tahu Bagaimana Maksud Dan Ayat Serta Ungkapan Dari Rasul Sallallahu Sallam Mereka Yang Memahami Secara Langsung Kalau Seandainya Mereka Salah Dalam Memahami Dalam Suatu Ayat Bahkan Banyak Dalal Juga Menunjukkan Ketika Mereka Salah Imatur Ayat Menegur Mereka Ataupun Hadis Rasul Sallallahu Sallam Yang Menjelaskan Tentang Keluaran Mereka Jadi Paham Mereka Adalah Paham Yang Sudah Terjamin Keaslian Dan Keburnian Dari Segala Penyimpangan Maka Dari Itu Kita Merujuk Dalam Menafsirkan Ayat Hadis Berupaya Memahamin Sesuai Dengan Pemahaman Para Sahabat Itulah Salaf Salafi Atau Salaf Metodiyah Salaf Dalam Para Ulama Salaf Yang Tadi Sebutkan Mengajak Kesana Mari Agar Kita Terhindar Dari Percahan Dari Perselisihan Rujuk Kepada Pemahaman Mereka Ya Sehingga Kita Tidak Saling Lagi Argumentasi Dengan Pikiran Logika Kita Karena Logika Mereka Ada Logika Yang Telah Jamin Kebenarannya Oleh Allah Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Nah Maka Dari Para Ulama Memotivasi Termasuk Ibnu Timmiah Dan Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim Adalah Tilimiz Murid Dari Ibnu Timmiah Rahimah 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 Tidak 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 Rahimah 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 Tetap Mengajak Agar Umat Ini Kembali Dalam Mahami Nas-nas Kontek-kontek Ayat Al-Quran Dan Hadith Apalagi Dalam Persoalan-persoalan Yang berkaitan Akhidah Untuk kepada Mereka Maka Ketika Khawari Yang pertama Muncul Aliran Dalam Islam Menyelisih Paham Sahabat Itulah Mereka Menyebabkan Mereka Tergelincir Dalam Mahami Agama Ini Itulah Jadi Tidak Ada Perbedaan Secara Mahaj Kalau Perbedaan Pendapat Nukayim Juga Ada Yang Tidak Menerima Pendapat Gurunya Secara 100% Ada Juga Milih Pendapat Yang Lain Karena Mereka Panatiknya Kepada Dalil Dan Pendapat Yang Kuat Sesuai Penjelasan Argumentasi Argumentasi Yang Dikemukana Para Ulama Maka Mereka Meneliti Pendapat Pendapat Ulama Dalam Berbagai Perbedaan Pendapat Tersebut Barakalafikum Wallahu'alam Bissawab Terima kasih banyak Sekurang Atas Jawaban Dan Penjelasan Al-Ustaz Untuk Selanjutnya Masih kami ajukan Pertanyaan Di layanan Pesan Whatsapp Mengenai Perselesihan Atau Perbedaan Di antara Para Ulama Bolehkah Kita Mengatakan Ketika Kita Berdialog Dengan Berkata Bahwa Tidak Mungkin Para Ulama Berpendapat Demikian Tidak Berdasar Pada Dalil Mereka Lebih Mengetahui Dalil Dan Sebagainya Apakah Perkataan Seperti Ini Merupakan Tanda Dari Taklid Buta Ustaz Mohon Jawaban Dan Penjelasannya Pendapat Ini Bisa Benar Bisa Salah Bila Kata-kata Mereka Lebih Tahu Dengan Dalil Ya Dari Banding Kita Mungkin Bisa Saja Ya Tapi Perlu Kita Ketahui Di Masa Ulama Dahulu Kemudahan Untuk Mengetahui Hadis Tidak Seperti Di Zaman Ulama Setelah Dicatatnya Ilmu Masa Tadwin Sunnah Setelah Ditulisnya Kumpulkan Hadis Dalam Bentuk Dibukukan Maka Maka Sebagian Ulama Tidak Semudah Sekarang Di Masa Itu Tidak Ada Alat Komunikasi Sebagai Mana Dimudahkan Disaman Kita Bahkan Untuk Menyebut Hadis Satu Hadis Mereka Harus Berjalan Satu Bulan Maka Wajar Ada Hadis Hadis Yang Tidak Sampai Kepada Mereka Ataupun Sampai Kepada Mereka Tapi Sanatnya Lemah Makanya Dalam Kitab Menjelaskan Sebab-sebab Adanya Pendapat Pendapat Ulama Yang Kadang-kadang Menyelisih Hadis Yang Sahih Bukan Mereka Secara Sengaja Meninggalkan Hadis Itu Cuman Ilmu Mereka Hanya Sampai Disitu Yang Mereka Ketahui Sementara Ulama Lain Mendapatkan Jalur Yang Lebih Sahih Jadi Kalau Ulama Sesalam Ulama Ilmu Mereka Pasti Berbeda Tingkatannya Ada Yang Lebih Pakar Satu Kebenaran Hadis Dalil Itu Berbeda Ya Betul Para ulama Itu Adalah Orang Yang Selalu Berpegang Teguh Dengan Dalil Jadi Mereka Memang Tidak Mungkin Meninggalkan Dalil Bila Mereka Tahu Itu Kita Kepada Ulama Melihat Bagaimana Mereka Di dalam Berpendapat Yang Ini Dan Selepas Disitu Jadi Pendapat Silang Pendapat Para ulama Tadi Jadi Ulama Ulama Yang Mulia Rahimahum Allah Jami Tidak Pernah Secara Sengaja Melangkai Hadis Rasulullah S.A.W. Saya Ceritakan Satu Kisah Imam Abu Hanifah Bilo Adalah Berpendapat Dengan Bilo Adalah Pendapatnya Adalah Dalam Masalah Iman Adalah Pendapat Murji'ah Murjatul Fukoha Murjatul Fukoha Mereka Mengatakan Iman Hanya Diucapkan Diyakini Amal Tidak Termasuk Iman Nah Ini Pendapat Ya Disebut Murjatul Fukoha Sehingga Murid-murid Merau Di Kufah Banyak Pendapat Demikian Iman Hanyalah Diucapkan Diyakini Tidak Termasuk Amal Soleh Tidak Masuk Bagian Dari Iman Diriwayatkan Ya Bagaimana Abu Hanifah Kembali Kepada Panah Al-Husun Jemaah Hamad Nuzaid Hamad Nuzaid 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 Gurunya Imam Bukhari Imam Bukhari Nuzaid 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 Berdiskusi Jadi Bila Berceritakan Aku datang Ke Abu Hanifah Dan Berdiskusi Tentang Masalah Irja Lalu Dia Mengukakan Dalil Aku Mengukakan Dalil Terakhir Aku Sebutkan Tentang Hadis Bahwa Rasulullah Ketika Ditanya Tentang Iman Bila Menyebutkan Amal Amal Soleh Memasukkan Haji Dan Jihad Ayul Iman Khair Ketika Rasulullah Menyebutkan Masukkan Salat Haji Jihad Dan Setelah Lalu Setelah Mendengar Penjelasan Hadis Yang Dibakkan Nuzaid Ini Imam Abu Hanifah Terdiam Imam Abu Hanifah Terdiam Dan Ketika Itu Murid-murid Abu Hanifah Berkata Kepada Imam Abu Hanifah Kenapa Engkau Tidak Balas Jawabannya Tidak Tidak Menjawab Apa Yang Disampaikan Oleh Hamad Nuzaid Ini Apa Jawapan Imam Abu Hanifah Ini Jawapan Yang Harus Kita Katakan Ketika Setiap Mendengar Hadis Rasulullah Bagaimana Saya Akan Menjawab Lagi Bagaimana Saya Akan Membantah Dia Telah Menyampakan Kepadaku Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Begitu Besarnya Cinta Ulama Kepada Rasulullah Sallam Begitu Ikhlasnya Itibaknya Ulama Kepada Rasulullah Sallam Mereka Tidak Berani Mengukahkan Pendapat Bila Seseorang Telah Menjelaskan Sebuah Hadis Rasulullah Sallam Maka Imah Hanifah Terdiam Dan Ketika Murid Bertanya Kenapa Engkau Diam Wah Imam Kenapa Engkau Tidak Jawab Bagaimana Saya Akan Membantah Lagi Akan Menjawab Lagi Sedangkan Dia Sedang Menyampaikan Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Menunjukkan Betapa Ikhlasnya Ulama Dalam Berilmu Ikhlasnya Mereka Dalam Itibat Rasulullah Sallallahu Sallam Bahwa Mereka Bukan Mendahulukan Pendapatnya Di atas Pendapat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Masih Masih Banyak Kisah Kisah Para Ulama Yang Mereka Bukan Dengan Sengaja Untuk Menyelisi Kebenaran Cuma Informasi Dalil Data Dan Yang Sampai Kepada Mereka Dari Dalil Itu Tidak Seperti Yang Sampai Kepada Ulama Yang Lain Karena Keterbatasan Wasilah Kalau Sekarang Kita Bisa Melihat Kitab Bukhari Kitab Malik Kitab Muslim Kalau Di sana Dulu Kitab Itu Belum Dicatat Seperti Sekarang Gambaran Tidak Sekarang Dulu Hanya Lembaran Lembaran Bahkan Sebu Khusus Bisa Sebesar Ini Membawanya Betapa Susah Untuk Menulis Juga Ada Alat Seperti Sekarang Ini Lama Kalaupun Ada Orang Proporisi Yang Mencatat Dengan Tangan Menulis Itu Dijual Belikan Dengan Sangat Mahal Sekali Tidak Segampal Sekarang Kenapa Sekarang Kita Bisa Melihat Berbagai Pendapat Ulama Dengan Rahmat Allah Buka Keberkahan Dan Salah Cara Allah Menjaga Agama Ini Allah Adanya Percetakan Kemudian Kita Dapat Melihat Berbagai Pendapat Para Ulama Dulu Mana Mungkin Ulama Ulama Itu Untuk Meliti Hadis Ini Dengan Membual Ketak Ulama Tidak Sampai Seperti Itu Memang Sampai Sebagian Besar Tapi Tidak Semuanya Maka Kita Dapat Membandingkan Pendapat Pendapat Tadi Mana Dalilnya Maka Kita Lihat Oh Hadis Yang Pendapat Imam Syafi Lebih Sahih Kita Ambil Pendapat Imam Syafi Oh Hadis Yang Ini Lebih Sahih Jadi Bukan Kita Lebih Hebat Tidak Kita Tidak Meneliti Pendapat Pendapat Mereka Melihat Mana Yang Lebih Mereka Mereka Cinta Kepada Kebenaran Yang Mereka Semua Menyuruh Kita Untuk Berhujah Dengan Sunnah Mengikuti Hujah Makanya Imam Syafi Semua Imam Mengatakan Bila Hadis Terasahi Tinggalkan Madhabku Nah Jadi Bukan Berarti Kita Lebih Merasa Pinter Tidak Ya Dan Bisa Juga Menghujah Itu Sebagai Orang Fanatik Seperti Mana Ini Pendapat Sebagian Ulama Hanafiya Ini Sangat Kuat Fanatik Ini Yang Tidak Diketahui Oleh Abu Hanifa Katanya Itu Bukan Hadis Sahih Sampai Mengatakan Demikian Setiap Hadis Yang Tidak Diketahui Imam Abu Rasulullah Umar Berkata Berkata Dengan Seorang Ansar Saling Bergiliran Hadir Ke Majlis Sallam Jika Umar Perkata Pergi Ke Sawah Keladangnya Di sana Tidak Ada Sawa Pekerjaannya Urusan Untuk Keluarganya Masyid Ma'isya Itu Diwakilkan Saudaranya Dari Ansar Untuk Mendengar Hadis Sallam Nanti Saling Bergantian Maka Sebagian Sahabat Ada Mengetahui Hadis Tentu Ada Sebagian Sahabat Tidak Tidak Hadis Tentu Ya Atau Kadang-kadang Mereka Tahu Hadis Itu Namun Ketika Dalam Penjelasan Ketika Dalam Membahas Hadis Itu Tidak Hadir Itu Juga Dialami Oleh Para Ustadz Siapapun Kita Kadang-kadang Sudah Membaca Kita Sudah Tahu Hadis Ini Namun Saat Kita Membahas Kita Membah Bicara Tidak Hadir Ilmu Yang Jadi Itu Sebenarnya Perbedaan Jadi Memang Ulama Jelas Lebih Tahu Dari Kita Dan Kita Hanya Mendapatkan Penjelasan Mengadopsi Pendapat Pendapat Mereka Bukan Kita Menafsirkan Tersendiri Berbeda Dari Mereka Tidak Ada Bahkan Pendapat Inutem Yang Tidak Satupun Yang Menemui Pendapat Pendapat Yang Mutlak Pendapat Muri Dari Pribadinya Dia Selalu Menyandarkan Pendapatnya Kepada Ulama Ulama Dan Menyebutkan Delil Tentang Pendapat Tersebut Jadi Memang Ulama Tidak Berilmu Tapi Bukan Berarti Mereka Menguasai Beluk Secara Keselanda Bahkan Sahabat Nabi Saja Berbeda Ada Hadis Yang Dengar Oleh Abu Bakar Tidak Oleh Umar Biasa Tapi Mereka Secara Umum Mengataui Kebanyakan Hadis Sallam Ada Hadis Yang Hanya Dengar Oleh Aisyah Bila Rasulullah Pergi Suha Jihad Dan Tidak Semua Sahabat Pergi Sana Hanya Sebagian Sahabat Yang Mengetahui Kejadian Perkataan Rasulullah Perjalanan Itu Itu Wajar Maka Tidak Ada Ulama Yang Mengetahui Semua Sesunah Secara Mutlak Tidak Ada Terbatas Semua Kita Memiliki Kurang Kurang Pura 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 Amal Juga Demikian Tapi Kemampuan Mereka Diri Ilmu Lebih Dari Kita Barakalufikum Wallahu A'lam Bissawab Terima Kasih Untuk Para Pemirsa Dan Pendengar Semua Semoga Allah Sementara Sini Memberikan Keberkan Ilmu Amal Serta Waktu Kepada Kita Dan Melindungi Kita Di Segala Keburukan Dan Meliharkan Kepada Kita Yang Benar Yang Salah Itu Dan Salah Wallahu A'lam Bissawab Subhanaka Allah Mubihabdik Asyadu Alay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh